Presiden Jokowi Dodo bersama sejumlah jajarannya mengikuti Car Free Day minggu pagi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Kehadiran Jokowi menjadi magnet bagi ribuan warga. Presiden Jokowi Dodo bersepeda santai dalam acara Car Free Day tadi pagi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Jokowi bersama sejumlah jajarannya dan pengawal kepresidenan mengambil rute mulai dari Istana Negara, melewati jalan MH Tamrin hingga Sudirman. Tepat di Bundaran Hotel Indonesia, Jokowi berhenti dan menyapa ribuan warga. Warga pun antusias menyambut dan menyapa Jokowi. Aktivitas Jokowi di Car Free Day memang rutin digelar sejak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan acara Car Free Day pada pagi tadi berlangsung ramai seperti biasa. Sementara itu pengajuan nama mantan Ajudan Megawati Soekarno Putri yaitu Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri dibenarkan oleh pihak Istana. Istana membantah ada unsur politis dalam penunjukkan ini. Pengajuan calon tunggal kapolri oleh Presiden Jokowi Dodo dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Bekas Rektor UGM ini mengatakan alasan pengajuan calon tunggal kapolri agar proses pertimbangan di DPR tidak terlalu rumit. Selain itu berdasarkan catatan kinerja di Polri, Komjen Budi Gunawan terbilang unggul dari kandidat lain. Nama-nama yang Pak Budi Gunawan termasuk satu dari nama-nama yang memang masuk di dalam baik itu di sesmilnya Setnek itu mengidentifikasi siapa yang memenuhi syarat maupun opsi-opsi yang disampaikan oleh Kompol Nas. Munculnya nama Budi Gunawan di tengah rai tidak lepas dari pengaruh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pasalnya Budi Gunawan pernah menjadi Ajudan Mega saat menjabat sebagai Presiden. Namun PDI Perjuangan menepis tudingan bahwa ada unsur politis di balik penunjukkan ini. Ya tentu saja bagaimana yang biasa dilakukan dalam suatu pemerintahan baru, konsolidasi kekuasaan pemerintahan merupakan hal yang memang mendesak untuk dilakukan. Sehingga seluruh jajaran-jajaran yang nantinya membantu Presiden Joko Widodo adalah mereka-mereka yang memang betul-betul memahami visi-misi dari Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki waktu 20 hari untuk merespon surat Presiden yang mengajukan nama Tunggal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Jika dalam waktu 20 hari DPR tidak memberi jawaban, maka otomatis DPR menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dari Jakarta, Zaki Haikal, Agustin Lawrence, Metro TV. Mersajikan nantinya disetujui oleh DPR, calon Tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dihadapkan dengan berbagai tantangan mulai dari pembenahan internal dan penegakan hukum. Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan diajukan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat. Pengajuan calon Tunggal ini sudah melewati berbagai pertimbangan dari lima kandidat yang diajukan Kompolnas ke Presiden. Maka Kompolnas sebetulnya ingin mendorong seseorang yang memiliki kemampuan ekstra, memiliki kemampuan dalam manajemen kepemimpinan. Yang memiliki manajemen kepemimpinan yang baik, yang ekstra kuat, sehingga mampu memimpin dan merubah, melakukan perubahan mendasar, perubahan kultural pada Polri. Kapolri Jenderal Sutarman yang akan pensiun Oktober nanti, menyerahkan sepenuhnya ke Presiden terkait kapan penggantian komando di Kops Bayangkara. Kita serahkan semuanya kepada Presiden, saya tidak akan pementar apapun tentang itu. Presiden bisa mempercepat, bisa memperlambat, bisa kapan saja. Itu adalah hak sepenuhnya Bapak Presiden. Yang sudah bintang tiga. Praktisi hukum Jamin Ginting menilai, pekerjaan terberat calon Kapolri adalah membersihkan persepsi negatif publik terhadap Polri. Apalagi berdasarkan catatan lembaga pemantau transparansi, indeks korupsi di Polri masih terbilang tinggi. Kepolisian ini lembaga tertinggi yang tingkat korupsinya oleh transparansi internasional yang di Indonesia. Jadi ini beban berat saya kira buat kepolisian cukup tinggi. Di atas kalau tidak saya salah itu dia nomor dua atau nomor satu saya kira. Jadi ini merupakan kerja keras bagi Kapolri yang baru untuk bisa meyakinkan masyarakat kalau kepolisian tersebut mengerjakan pekerjaannya secara profesional. Komjen Budi Gunawan adalah calon tunggal yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR. Sebelumnya pengajuan calon tunggal Kapolri juga dilakukan Presiden SBY untuk mengangkat Jendral Suterman menggantikan Timur Pradopo. Tim Liputan Metro TV